Kitab Ulangan, Pasal 6 Kasihi dan taatilah Allah senantiasa. Inilah perintah, hukum, dan peraturan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadaku untuk mengajar kamu. Taatilah hukum itu di negeri yang kamu masuki untuk didiami. Kamu dan anak cucumu harus menghormati Tuhan Allahmu selama kamu hidup. Taatilah semua hukum dan perintah yang telah kuberikan kepadamu. Jika kamu melakukannya, kamu akan lama hidup di negeri yang baru itu. Hai orang Israel, dengarlah dengan hati-hati dan lakukanlah hukum-hukum itu. Maka segala sesuatu berhasil dengan baik bagimu. Kamu akan mendapat banyak anak dan kamu mendapat tanah yang penuh dengan hal-hal yang baik. Seperti telah dijanjikan oleh Tuhan Allahmu kepada nenekmu yangmu. Dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan adalah satu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segala kekuatanmu. Ingatlah selalu perintah-perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini. Pastikan untuk mengajarkannya kepada anak-anakmu. Bicarakanlah tentang perintah-perintah itu apabila kamu duduk di rumahmu dan apabila kamu sedang berjalan. Bicarakan tentang itu apabila kamu berbaring dan apabila kamu bangun. Ikatkanlah itu pada tanganmu dan pakailah itu pada dahimu untuk menolong kamu mengingat ajaranku. Tuliskanlah itu pada pintu rumahmu dan gerbangmu. Tuhan Allahmu sudah berjanji kepada nenekmu yangmu, Abraham, Ishak, dan Yaakub. Ia berjanji memberikan negeri itu kepadamu. Ia akan memberikannya kepadamu. Dan dia memberikan kota-kota besar dan yang makmur kepadamu yang tidak kamu dirikan. Tuhan memberikan kepadamu rumah-rumah penuh dengan benda-benda yang bagus yang tidak kamu isi. Sumur-sumur yang tidak kamu gali. Kebun-kebun anggur dan pohon zaitun yang tidak kamu tanam. Dan kamu mempunyai cukup makanan. Hati-hatilah. Jangan lupa akan Tuhan. Kamu dahulu hamba di Mesir. Tetapi ia telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Hormatilah Tuhan Allahmu dan hanya menyembah kepadanya. Kamu hanya memakai namanya untuk membuat perjanjian. Jangan ikuti berhala lain. Jangan ikuti berhala orang yang tinggal di sekitarmu. Tuhan Allahmu selalu bersama kamu. Dan dia membenci penyembahan terhadap Allah lain. Jadi, jika kamu ikut Allah lain, Tuhan akan sangat marah kepada kamu. Ia membinasakan kamu dari muka bumi. Jangan uji Tuhan Allahmu sebagaimana kamu telah mengujinya di masa. Taatilah perintah Tuhan Allahmu. Ikutilah segala ajaran dan hukum yang telah diberikannya kepadamu. Lakukanlah hal-hal yang benar dan baik, yang berkenan bagi Tuhan. Maka segala sesuatu akan berjalan dengan baik bagimu. Dan kamu dapat memasuki dan memiliki negeri yang dijanjikan Tuhan kepada nenekmu yangmu. Dan kamu akan mengusir semua musuhmu seperti yang dikatakan Tuhan. Ajarkanlah kepada anak-anakmu hal-hal yang dilakukan Allah. Pada masa mendatang, mungkin anak-anakmu bertanya kepadamu. Apakah artinya ajaran, hukum, dan peraturan yang diberikan Tuhan kepadamu? Jawabmu kepada mereka. Kami adalah hamba fir'aun di Mesir. Tetapi, Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan kuasanya. Tuhan melakukan hal-hal yang besar dan ajaib dan kami menyaksikan mu'jizat-mu'jizat Tuhan menentang fir'aun. Kami melihat dia melakukan hal-hal itu terhadap orang Mesir, fir'aun, dan orang yang ada di rumah fir'aun. Dan Tuhan membawa kami keluar dari Mesir supaya ia dapat memberikan kepada kami negeri yang dijanjikannya kepada nenekmu yang kita. Tuhan memerintahkan kami untuk menaati semua itu. Kami harus menghormati Tuhan Allah kami. Maka, Dia senantiasa memelihara hidup kami sebagaimana halnya sekarang. Jika kami menaati seluruh hukum dengan hati-hati, tepat seperti yang dikatakan Tuhan Allah kepada kami, maka Allah akan mengatakan bahwa kami telah melakukan suatu hal yang sangat baik. Terima kasih telah menonton!